Jadi dia menghumi korban, ibunya mengatur komodasi Pamannya ini justru mempersiapkan alat eksekusi Yang pertama dia menyiapkan sebuah pisau sangkur Lalu dia menyiapkan lagi tusukan es batu yang terbuat dari besi Lalu dia juga menyediakan sebuah kabel tis Yo geng, tekan tombol subscribe geng Eyo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry Geng-geng, oke hari ini kita bakal ngebahas tentang sebuah kejadian yang menurut gua cukup menggemparkan Karena selama ini juga tanpa gua sadari ternyata kejadian ini ada Oke geng, mungkin kata ya kan gini-gini seperti biasa gua ganti dulu ya Menjadi kata mewafatkan ya Jadi mohon dimaklumi karena adanya peraturan dari Youtube, oke? Ini adalah sebuah kasus p***** yang melibatkan seorang aktris asal Indonesia Yang dimana dulunya dia ini sering sekali menghiasi layar kaca televisi kita Dan bahkan bisa gua katakan Anak-anak yang seumuran gua mungkin besar dengan karya-karyanya dia Misal kayak film Gini Ogini, terus ada beberapa iklan juga Terus film tersanjung Nah itu biasa emak gua gitu ya, nyokap-nyokap kalian pasti nonton juga Nah berarti bisa dipastikan kita tuh ya besar dengan karya dia lah Sedikit tidaknya gitu, dan kita mengenal dia di zaman dahulu Nama aktris ini adalah Lydia Pratiwi Mungkin kalian mengenal beliau, ya kan? Anak-anak seumuran gua nih mungkin flashback Oh iya nih orang nih di film Gini Ogini dulu nih, ya kan? Dia ini mendekam di dalam penjara selama 14 tahun geng lamanya Karena kasus pembunuh Dan di dalam kasus ini kabarnya dia itu dijebak oleh keluarganya sendiri Oke, sebelum kita bahas panjang lebar Gua perlu ingatkan ke kalian dulu ya Untuk saat ini, aktris yang satu ini sudah bebas Dia sudah menjalani masa hukumannya Yang artinya, kesalahan dia di masa lalu sudah dia pertanggung jawabkan Urusan dosa, urusan apa itu urusan dia sama Tuhan ya Tapi urusan dia di dunia, dia sudah mempertanggung jawabkan Dan untuk saat ini, beliau ini sudah mulai hadir lagi di layar kaca Kalau gua gak salah sering selewaran di TikTok dengan berganti nama Jadi namanya udah bukan Lydia Pratiwi lagi Buat kalian nih ya, gua tuh sempet baca nih Beberapa komentar di TikToknya beliau ya Si Lydia Pratiwi ini Dengan nama yang baru maksudnya Banyak sekali orang-orang yang hate comment Terus sarkas, terus menyindir gitu Menurut gua itu bener-bener perbuatan tercelah Kenapa? Karena hal kayak gitu tidak bisa kita benarkan Dia sudah menjalani hukuman Dia sudah mempertanggung jawabkan perbuatannya Kenapa kita harus membuli dia Kenapa kita harus memberikan sanksi sosial lagi gitu kan Karena menurut gua 14 tahun bukan waktu yang singkat Dan juga dari keluarga korban Ya, dari keluarga korban tuh sudah memaafkan gitu Nah ada baiknya ya Orang-orang yang mungkin di masa lalunya berbuat tidak baik Kita rangkul saja Kita bimbing Kita ajak ke jalan yang lebih baik Oke, sekarang kita bakal bahas nih Cerita ini secara lengkap di Permisi Peristiwa misteri dari berbagai sisi Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Seperti biasa sebelum kita bahas panjang lebar kronologinya Kita bahas dulu biografi wanita yang satu ini Bernama Lydia Pratiwi Yusuf Dia ini adalah seorang wanita cantik kelahiran Bandung Pada tanggal 14 Januari 1987 Berarti dia baru berulang tahun kemarin Untuk saat ini dia sudah berganti nama Tapi gua tidak bisa menyebutkan namanya disini Ya terlepas dari kalian menuliskan nama dia di komentar Itu bukan tanggung jawab gua Karena disini gua gak mau nyebutin nama barunya dia Takutnya nanti kalian malah Ya itu tadi Melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan bagi dia gitu ya Terus orang tuanya dia ini bernama Herianto Yusuf Ayahnya Dan ibunya yang bernama Vince Yusuf Dan dia memiliki seorang kakak yang bernama Bram Lydia ini sendiri sudah memulai karir dia di dunia entertainment Itu dari tahun 2000 Dia sudah jadi model Terus juga jadi bintang iklan Main sinetron itu dari umur 13 tahun Dia pernah berperan di dalam sebuah sinetron yang cukup booming Di zaman itu ya di Indonesia Judulnya itu adalah Tersanjung Pada season yang ke-6 Dan ini dimulai pada tahun 2001 Kemudian sequel dari Genie Oh Genie Yaitu Untung Ada Genie Nah disini dia main pada tahun 2004 Lalu ada lagi Ande-Ande Lumut Pada tahun 2005 Lalu yang terakhir Dia main di sinetron Si Entong Pada tahun 2006 Nah gimana tuh Udah mulai ingat ya kalian ya Dengan orangnya Di saat itu namanya bener-bener melejit Dia menjadi artis yang sangat terkenal di saat itu Dan karirnya cukup menjanjikan Namun sayangnya Dia tersandung kasus pembunuh Nah mari kita bahas nih ya Kasus yang satu ini Ini merupakan sebuah kejadian yang terjadi di tahun 2006 Yang dimana di saat itu Lydia Pratiwi Tiba-tiba terbukti terlibat dalam sebuah kasus pengwafatan berencana Di dalam kasus ini dia itu terlibat bersama ibunya dan juga pamannya Yang bernama Tony Yusuf Dan juga satu orang lagi Satpam dari rumah mereka Yang bernama Muhammad Soekardi Menurut informasi Yang menjadi korban di dalam kasus ini adalah pacar dari Lydia sendiri Yang merupakan seorang model dan aktris juga Namanya itu adalah Naek Gonggom Huta Galung Bagaimana nih awal mula kasus ini terjadi Langsung aja kita bahas kronologinya secara lengkap Cerita ini menurut keterangan Mahkamah Agung Indonesia Yang dimana di saat itu kejadiannya hari Kamis pada tanggal 27 April tahun 2006 Sekitar jam 1 siang Saat itu Lydia diajak oleh ibunya yang bernama Vince Yusuf Datang ke rumah Tony Pamannya Di daerah BSD sektor 12 Kencana Loka Blok A423 Serpong Tangerang Di dalam pertemuan itu Tony Pamannya Lydia ini ternyata Mengatakan kepada Lydia dan ibunya Kalau dia sedang terdesak ekonomi Dia harus mengembalikan uang sebesar 5 juta Yang dimana di saat itu dia memang sudah harus membayar ke seseorang Karena berhutang Ternyata Vince Yusuf Ibunya dari Lydia Pratwi ini Tidak mampu membantu sang paman atau saudaranya ini Di saat itulah Tony meminta bantu kepada Lydia Dan Lydia pun tidak mempunyai uang Nah tapi disclaimer dulu ya Walaupun 5 juta nih untuk sekarang terbilang tidak begitu besar Tapi di zaman dulu ya di tahun itu 5 juta tuh gede banget geng Ya sekelas Lydia juga mungkin pada saat itu bayarannya belum sampai 5 juta Paling ya berapa ratus ribu doang Walaupun dia seorang aktor dan model Nah lalu di saat itu Pamannya ini meminta bantu Lydia Karena Lydia gak bisa Akhirnya dia meminta untuk dicarikan Orang yang bisa meminjamkan Terkhusus kepada teman-temannya Lydia Kali aja ada yang bisa meminjamkan kepada dia Uang sebesar 5 juta untuk membayar hutang tersebut Kemudian Lydia di saat itu menyanggupi Dia bilang oke nanti aku coba tanya teman-temanku Di awalnya tidak ada rencana untuk merampok gitu ya Tetapi setelah dicoba nih ya Untuk meminjam ke teman-temannya Ya jelas gak ada yang mau Gak ada yang bisa meminjamkan uang sebesar itu Akhirnya entah bagaimana ceritanya nih geng ya Tiba-tiba terbesitlah sebuah ide Sekaligus tersusunlah sebuah rencana Untuk memeras seseorang Ya dengan kata lain ya untuk merampok lah gitu Tapi dengan cara menjebak Nah di saat itu Lydia ini diminta untuk mencari seseorang yang cocok Untuk menjadi korban bisa diperas punya uang dan juga gampang untuk dihilangkan jejaknya Entah apa yang ada di pikiran Lydia dan ibunya Dia tiba-tiba mengiakan permintaan dari pamannya Tony Dan dia pun mencari korban dari kalangan teman-temannya Lydia Di dalam perencanaan ini Lydia memang bertugas untuk mencari korban Dan di saat itu umurnya masih 19 tahun geng Jadi masih terbilang sangat muda Sementara sang ibu yang bernama Vince itu mengatur perjalanan Mengatur transportasinya Serta tempat eksekusinya nanti Di saat itu Lydia belum tahu nih Rencana dari pamannya ini sampai mana gitu Yang dia tahu kan cuma mau memeras ya Ibaratnya tuh korban bakal disekap lalu diambil uangnya Dia tidak tahu nih Kalau tujuan daripada pamannya ini Ternyata sudah di level ingin melakukan pengwafatan Lalu jadilah di saat itu Karena tugasnya sudah dibagi-bagi ya Lydia menghumi korban Ibunya mengatur komodasi Pamannya ini justru mempersiapkan alat eksekusi Yang pertama dia menyiapkan sebuah pisau sangkur Lalu dia menyiapkan lagi tusukan es batu yang terbuat dari besi Lalu dia juga menyediakan sebuah kabel tis Nah sebelum mengeksekusi Pamannya ini juga mengajak salah satu security dari rumah Lydia Yang bernama Muhammad Soekardi Yang dimana Muhammad Soekardi ini nanti bersama si paman Itu akan menjadi eksekutor Lalu beberapa hari berjalan Mereka akhirnya kumpul lagi Mengadakan pertemuan lagi Di sebuah tempat makan yang terletak di lapangan tembak senayan Di saat itu Lydia memberitahu pamannya Dia bilang dia udah mencoba mencari teman-teman yang bisa dikerjai Tapi menurut dia tidak ada yang berpotensi Karena ya dia tidak tahu secara finansial temannya itu Dia tidak tahu apakah background dari temannya ini aman untuk dikerjain gitu ya Nanti takutnya masalahnya makin panjang gitu Nah akhirnya dia terpikir untuk mengerjai atau menargetkan korbannya itu cowoknya sendiri Atau pacarnya sendiri Yaitu naik gonggom hutagalung Akhirnya mereka pun sepakat menyetujui korbannya adalah naik gonggom hutagalung di saat itu Dan diaturlah rencana untuk eksekusi Tidak lama setelah itu Lydia ini diminta untuk menghubungi naik gonggom Untuk bertemu di Plaza Senayan Nah lalu di saat itu Tony dan ibunya Lydia yang bernama Vince Mengajak Soekardi security mereka untuk ikut jalan-jalan sama mereka Lalu di saat itu Lydia tidak memberitahu kepada naik Kalau dia ke Plaza Senayan bersama keluarganya Bersama paman dan ibunya serta si security Nah yang dia tahu mereka akan bertemu berdua doang Nah lalu berangkatlah nih Pamannya, ibunya, dan Lydia Pada jam 3 sore Dan sebelum itu mereka sempat mampir dulu ke daerah Jakarta Timur Untuk menjemput si security yang bernama Muhammad Soekardi ini Setelah menjemput Soekardi Akhirnya mereka menuju ke Plaza Senayan Dan sampailah di sana Nah lalu kemudian Lydia ini menghubungi naik gonggom hutagalung Untuk bertemu di salah satu lantai di Plaza Senayan Sementara ibu dan pamannya serta si security yang bernama Soekardi Itu naik ke mobil lagi dan menuju ke Ancol Sesampai di Ancol, mereka memesan sebuah cottage Atau sebuah tempat penginapan Yang gak bisa gue sebutkan namanya Karena ini melindungi privasi dari penginapan tersebut Yang jelas ini terletak di Ancol Sesampainya mereka di Ancol, mereka menuju ke cottage tersebut Dan memesan sebuah room dengan kode khusus yang bernomor 59 Dan di saat itu Tony memesan ruangan tersebut menggunakan identitas palsu yang beratas nama Hasan bin Idris Saat itu Tony dilayani oleh seorang petugas cottage yang bernama Muhammad Zubaidi Lalu kemudian sekitar pukul 21 malam Vince, Tony, dan Soekardi masuk ke kamar atau ke ruangan yang telah dipesan tersebut Lalu tidak lama kemudian Vince ibunya Lydia keluar dari cottage tersebut Dia menuju ke mobil dan tinggallah Tony bersama Soekardi di dalam kamar itu Dia disana menunggu Nike dan Lydia datang Dan akan menjebak Nike Tidak lama Tony lalu menghubungi Lydia Dan mengatakan kalau mereka sudah mempersiapkan ruangannya Ruangan dimana nanti mereka akan mengeksekusi Lalu diberikanlah data-data dari ruangan tersebut kepada Lydia Dan Lydia pun langsung mengajak Nike untuk check-in di room tersebut Di saat itu Nike yang diajak oleh pacarnya untuk check-in Dia ya tidak menolak Dia langsung mengikuti Ya kan? Karena memang di hari itu mereka juga lagi jalan-jalan gitu kan Tidak ada perasaan aneh apapun yang dirasakan oleh Nike Karena memang dia di hari itu ya cukup bahagia gitu kan Ketemu dengan pacarnya Terus juga mereka gak ada check-chock dan lain hal gitu Normal-normal aja Dan di saat itu Tony sambil menunggu Lydia Dia langsung mengatur strategi bersama Soekardi Dia mengatakan kepada Soekardi untuk bersembunyi di belakang pintu kamar Dan nanti di saat Nike masuk Soekardi diminta untuk memiting leher Nike Nah akhirnya singkat cerita Sekitar 30-60 menitan Nike dan Lydia itu sampai di cottage tersebut Di Anco Mereka langsung menuju ke resepsionis Seolah-olah meminta kunci Dan menuju ke kamar Sesampainya di kamar Nike ini posisinya di depan Dia langsung masuk duluan Lalu ketika sudah sampai di dalam ruangan Tiba-tiba Soekardi keluar dari belakang pintu Dan langsung memiting kepala Nike Lalu Tony yang sudah ada di dalam ruangan juga Langsung keluar dari persembunyiannya Memegang kedua tangan Nike dan meminta Nike untuk berlutut Nah lalu tangannya Nike ini langsung diikat ke belakang Menggunakan tali nilon dan juga kabel tis Di saat itu Tony ini berteriak Mengatakan jangan melawan Kalau enggak lo mati Lalu barulah Nike ini didorong ke tempat tidur Dengan posisi tengkurap Baru Tony di saat itu merogoh semua kantongnya Nike Dan mencari dompetnya Nike Lalu ditemukanlah dompetnya Nike di dalam kantongnya Di dalam dompet itu ada uang tunai senilai 17 ribu rupiah Terus ada ATM bank mandiri Credit card Citibank Dan juga dua handphone Nah baru setelah itu Tony ini membentak si korban ini Yaitu si Nike ini Untuk menanyakan nomor pin ATMnya dia Dan juga nomor pin kredit cardnya dia Di saat itu Nike yang tidak bisa berbuat banyak Ya mau tidak mau langsung memberikan semua kode pin itu Lydia di saat itu ya pura-pura bego gitu kan Pura-pura gak tau apa-apa Pura-pura ketakutan gitu Nah ternyata sembari dia menghubungi ibunya Untuk datang ke cottage tersebut Vince ibunya Lydia itu akhirnya sampai ke cottage Dan dia menjemput Lydia Di saat itu juga si paman yang sudah mendapatkan kode pin Dan juga kredit card dari Nike ini Langsung memberikan kartu ATMnya naik ke ibunya Lydia Untuk menuju ke ATM terdekat Dan menguras semua isi ATM tersebut Lalu Vince dan Lydia langsung menuju ke ATM Sesampai di ATM sana Mereka benar-benar hanya menarik uang Sebesar 5 juta rupiah Yaitu sebesar hutangnya si pamannya Nah baru dari kredit cardnya si naik ini Mereka mengambil sebesar 2.250.000 rupiah Nah itu mungkin 5 jutanya untuk Tony 2.250.000 itu untuk dibagi-bagi Lalu setelah dia mengambil uang Barulah ibu dari Lydia yang bernama Vince ini Menelpon kepada Tony lagi Dia menanyakan apakah naik sudah dihabisi atau belum Nah lalu di saat itu si pamannya ini masih ragu gitu ya Tony ini masih ragu untuk menghabisi naik Sementara ibunya Lydia itu takut Kalau kasus ini dilaporkan ke polisi oleh naik Maka karir Lydia akan berakhir Karena kasus penyengkapan dan pemerasan ini Nah mau tidak mau Ibunya Lydia meminta Tony untuk Tony yang kebingungan Langsung menyampaikan pesan Vince kepada Soekardi Dia bilang ibu Vince maunya Anak ini dibunuh katanya Di saat itu Soekardi kebingungan Loh kenapa Bukannya kita targetnya atau niatnya itu Hanya ingin menguras atau mengambil uangnya aja gitu Tony pun disitu bener-bener bingung Kalut ragu ditambah lagi takut gitu ya Karena di saat itu ya Dia udah mulai gak sevisi gitu loh Ditambah lagi Soekardi juga kebingungan Awalnya diajak hanya untuk menyekap Kok tiba-tiba disuruh Di dalam kebingungannya dia itu Tiba-tiba Vince ibunya Lydia menelpon lagi Untuk menanyakan kepada Tony Apakah naik gonggong muta galung sudah di Tony yang di saat itu udah mulai Bener-bener bimbang gitu ya Tiba-tiba ditelepon lagi oleh Vince Merasa mendapatkan tekanan Dia langsung mengambil besi penusuk es Yang tajam banget gitu ya Langsung dia tusukkan ke kepala belakang dari naik Dia menikam sebanyak dua kali Setelah mendengar pertanyaan dari ibunya Lydia yang bernama Vince Jadi dia nanya kayak gini Apa naik? Langsung di saat itu dia ambil penusuk es itu Dia tikam ke kepala belakangnya naik sebanyak dua kali Sementara di saat itu Soekardi memegang kakinya naik Nah namun di saat yang bersama Anthony juga gak yakin nih Naik ini udah beneran mati atau belum Lalu dia membuka kabel tis yang mengikat tangannya naik Dan mengambil kabel tis itu langsung dijerat ke lehernya naik Untuk memastikan naik ini benar-benar wafat Lalu akhirnya naik ini benar-benar wafat Dia meninggal dunia sekitar jam 1.30 tanggal 20 April tahun 2006 Lalu dengan bergegas cepat Soekardi dan Tony Membersihkan diri dan bersiap-siap untuk kabur Sementara jasadnya naik Ditinggalkan begitu saja di dalam ruangan tersebut Entah apa ya yang ada di pikiran orang-orang ini Apakah mereka berpikir dengan apa yang mereka lakukan ini Ya mereka bisa kabur gitu aja Terus identitas mereka tidak diketahui Masalah hutang yang 5 juta Ya malah jadi perkara yang lebih besar lagi gitu kan Ditambah lagi kasus ini benar-benar tidak dijalankan dengan mulus Setelah mereka mengeksekusi Jenazahnya malah ditinggalkan begitu saja Nah bahkan yang lebih gilanya lagi adalah Tony dan Soekardi itu kabur menggunakan mobil milik naik Yaitu Toyota Avanza Dan mereka kabur melalui tol semanggi Menuju jalan hos Cokro Aminoto, Jakarta Pusat Dan mobil naik ini ditinggalkan begitu saja di pinggir jalan raya Benar-benar aksi yang goblok banget kalau menurut gue Lalu tidak lama Tony dan juga Soekardi ini Dijemput oleh Vince dan Lydia Dan mereka berdua diantar ke Hotel Mega Proklamasi Untuk menginap di sana Setelah naik tewas dan mereka pun kabur Di saat itu mereka berpikir untuk menguras kembali Isi tabungan dari naik Di saat itu mereka kembali menarik uang dari korban ini Sekitar 20 jutaan Sementara Soekardi itu mendapatkan jatah Dalam membantu eksekusi ini Itu dia sebesar 2 juta rupiah Sementara Tony diberikan 5 juta Sesuai dengan jumlah hutangnya dia Dan Vince serta Lydia sisanya Lalu Vince dan Lydia ini langsung pulang Menuju ke rumah mereka yang ada di BSD Entah apa yang ada di pikiran keluarga dari Lydia ini Pikiran dari ibunya, pikiran dari pamannya gitu ya Setelah mereka melakukan aksi keji itu Mereka langsung meninggalkan jenazah naik Di kamar cottage tersebut Ditinggalkan begitu saja Memang pada awalnya mungkin mereka merasa berhasil gitu ya Dengan apa yang mereka lakukan Mereka mendapatkan uang Terus mereka bisa kabur gitu kan Nah lalu singkat cerita Pada malam harinya itu Memang semuanya terlihat tenang-tenang aja gitu ya Tapi berbeda dengan pagi harinya Di pagi hari itu Jenazah korban naik gonggom huta galung Itu ditemukan oleh karyawan atau petugas cottage Di saat itu dia sedang bertugas Ingin membersihkan ruangan cottage Dan di saat itulah dia melihat sesosok jenazah Dari naik gonggom huta galung Langsung aja di saat itu dia panik Dan melaporkan kejadian tersebut Kepada bagian keamanan atau security Lalu bagian security Langsung melihat jenazah itu Dan menghubungi pihak kepolisian Di saat itu pihak kepolisian dari Polres Metro Jakarta Utara Datang ke lokasi Langsung cek TKP Dan membawa jenazah korban ke RSTM Untuk dilakukan otopsi Sementara itu pihak dari keluarga korban Tidak mengetahui kejadian ini Dan mereka sebenarnya sudah mulai curiga Karena dari malam hari Mereka tidak mendapatkan kabar Dari naik gonggom huta galung Dan ini tidak seperti biasanya Naik ini adalah tipikal orang Yang selalu minta izin Atau pamit ke keluarga Apabila dia pulang larut malam Jadi walaupun dia seorang model artis Yang mungkin kehidupannya itu Ya dekat dengan dunia malam gitu ya Tetapi dia tetap harus pamit kepada orang tuanya Dia harus komunikasi ke keluarga Dari sini kita bisa nilai ya Berarti dia ini adalah anak yang baik gitu Lalu keluarga dari naik ini Langsung melaporkan ke pihak polisi Karena tidak mendapatkan kabar anak mereka Dan di saat itu pihak kepolisian Langsung meminta keluarga ini Untuk datang ke RSTM katanya Karena semalam tuh ada kejadian Dan kemungkinan dari ciri-ciri Yang diberikan oleh keluarga Ini mendekati ciri-ciri dari jenazah Yang pagi itu ditemukan Langsung aja di saat itu Pihak keluarganya Tapa pikir panjang langsung ke RSTM Sesampainya di sana Dan benar aja Dugaan dari pihak kepolisian Memang orang yang dicari oleh keluarga ini Adalah naik gonggom huta galung Jenazah yang ditemukan Di cottage di daerah Ancol Pagi itu Keluarga benar-benar histeris Gak nyangka Terus juga merasa sangat down di saat itu Karena mengetahui Anak mereka menjadi korban pengwafatan Karena yang mereka tahu Anaknya ini Ya karirnya sedang baik-baik aja Tidak memiliki banyak musuh gitu ya Kok bisa anaknya menjadi korban kayak gini Namun gue tidak bisa banyak bercerita Tentang bagaimana kondisi Dari keluarga naik gonggom huta galung Karena mungkin ini agak privacy gitu ya Nah kita langsung membahas Ke olah TKP Atau olah tempat kejadian perkara Di saat itu Tim Satres Krim Polres Jakarta Utara Segera melakukan olah TKP Di lokasi penemuan jenazah Nah di saat itu Olah tempat kejadian langsung dipimpin Oleh Kasatres Krim Polres Jakarta Utara Yang saat itu dipimpin oleh Kompol Andri Wibow Dia mengatakan Seluruh barang bukti yang ditemukan Di lokasi tempat kejadian perkara Itu dikumpulkan dengan teliti Karena olah TKP menjadi kunci Dalam mengungkap sebuah kejahatan Apalagi Memang ya Kalau korbannya Ya tidak mungkin lagi Memberi kesaksian Sudah meninggal dunia Tetapi Alat-alat bukti Seperti barang-barang Yang ada di sekitar lokasi Itu bakal Sangat-sangat bisa Memberikan petunjuk Siapa pelaku Dari tindak kejahatan ini Yang perlu kita ingat ya Di saat itu kan Kejadiannya tahun 2006 Alat-alat belum secanggih sekarang Kalau sekarang Kasus-kasus kayak gini Ya bisa dengan sangat cepat Terbongkar Kalau di jaman itu Polisi harus Bekerja keras Untuk menyusun fakta Demi fakta Agar bisa mengarah Kepada si pelaku Tapi disinilah Letak kerennya ya Polisi jaman dulu ya Yang dimana Dari benda-benda mati Itu mereka bisa Menyusun sebuah strategi Yang membongkar Sebuah kasus Nah seperti kasus Kematian naik Gonggong huta galung ini Memang di saat itu Dibutuhkan waktu Kurang lebih 10 hari Untuk mengumpulkan bukti Dan juga keterangan saksi Dan kerennya nih geng ya Petunjuk utama Dari kasus ini Itu adalah Sebuah puntung rokok Jadi kasus ini tuh Bisa terbongkar Bisa diketahui Siapa pelakunya Gara-gara puntung rokok Ini memang Kerja keras Para penyidik kepolisian Di saat itu Patut diacungi jempol Mereka menemukan Sebuah puntung rokok Bermerek Jisamsu Yang mana Puntung rokok inilah Yang nanti akan membawa Kepada siapa Pelaku dari Aksi keji ini Jadi cara polisi Memeriksa siapa Pelakunya adalah Dengan Memeriksa orang-orang Terdekat dari Si korban Dari si naik ini Mulai dari Lydia Mamanya Lydia Keluarganya naik Sampai kepada Saudara-saudaranya Lydia Seperti pamannya Si Tony Yusuf Ketika semuanya diperiksa Itu Samar-samar gitu ya Tidak bisa memberikan Petunjuk yang kuat Kalau Mereka lah pelakunya Tapi Ketika Tony Yusuf Diperiksa oleh Pihak kepolisian Disitulah Strategi dari tim penyidik Digunakan Jadi ketika Tony Yusuf itu Memberikan kesaksian Kepada pihak kepolisian Tentang Bagaimana Kedekatan dia Dengan pacar Dari ponaannya ini Tiba-tiba Tony Yusuf ini Merasa Asem gitu Mungkin kelamaan Ngobrol gitu ya Asem gitu ya Dia pengen Ngerokok Di saat itu Pihak kepolisian pun Menghentikan penyidikan Menghentikan sementara Pertanyaan kepada Tony Yusuf Baru pihak kepolisian Mengajak Tony Yusuf untuk Ngerokok Lalu pihak kepolisian ini Memberikan beberapa Jenis rokok Yang pertama dia Kasih kayak Misalkan Sampurna Atau dia kasih Yang Malboro Atau apalah gitu Mereknya ya Semuanya digeleng oleh dia Dia gak mau gitu Ditolak sama dia Tapi tiba-tiba Ketika diberikan Ji Samsu Dia malah mengganggu Dan dia mau Dengan rokok tersebut Lalu pihak penyidik kepolisian Membiarkan si paman ini Merokok Wah merokok Itu dengan enak gitu ya Dia nikmati Itu rokok Setelah puas Merokok Tiba-tiba Pihak penyidik kepolisian ini Langsung Mengutarakan sebuah pertanyaan Bapak ya pelakunya Katanya Dan tiba-tiba aja Si paman ini Memberontak gitu geng Reaksinya itu Aneh gitu Kayak orang bersalah Dia bilang Yoh bukan saya Bapak jangan sembarangan ngomong Jangan nuduh-nuduh katanya Langsung puntung rokoknya Ditaruh di asbak Puntung rokok itulah Yang diambil oleh pihak penyidik Dan pihak penyidik Meminta tim forensik Untuk memeriksa Forensik air liur Dan di saat itu Diceklah air liur Yang berada di puntung rokok tersebut Dan dicocokkan Dengan air liur Yang ada di puntung rokok Yang ditemukan di cottage Alias di lokasi Jenazah korban ditemukan Di saat itulah Terbongkar Siapa pelakunya Air liur yang berada Di rokok tersebut Sama persis Cocok jenisnya Dari tubuh Orang yang sama Di saat itulah Terbongkar Siapa pelakunya Yaitu Tony Yusuf Nah begitulah Cara kerja keren Dari pihak penyidik Kepolisian Di saat itu Yang dimana Pihak penyidik ini Mengumpulkan data-data Lalu Dikaitkan Dihubungkan Dengan keterangan Saksi yang lain Serta alat bukti Alhasil Terbongkar lah Kasus ini Itulah gunanya geng ya Yang namanya penyidikan Karena untuk mengumpulkan data Agar Hak si korban Itu Bisa didapatkan Hak hukumnya Bisa dia peroleh Sementara Si pelaku Bisa diadili Sesuai dengan Kesalahan yang dia lakukan Lalu di saat itu Akhirnya Vince ibunya Lydia Terus Tony Dan juga Soekardi Ditangkap oleh Pihak kepolisian Terkait kasus ini Sementara Lydia Juga pada akhirnya Ditangkap Karena Lydia Dianggap terlibat Dalam kasus Pengwafatan Naik gonggong Huta galung Alias kekasihnya ini Ya walaupun di saat itu Ya menurut Pihak kepolisian Lydia ini Tidak secara langsung Terlibat Tetapi Di dalam hal ini Karena adanya hubungan Dengan dia Dia yang mengantar pertama Dan dia mengetahui Kalau pamannya ini Merencanakan pemerasan Yang berakhir dengan Ya pengwafatan Si Naik Akhirnya dia ikut Terseret Sementara itu Keluarga dari Naik gonggong Huta galung Itu Mengalami Kesedihan Yang amat berat Ibu beliau Yang bernama Hotmana Itu berulang kali Pingsan Ketika melihat Anaknya terbujur kaku Di dalam peti jenazah Sementara itu Lydia Dikenai pasar berlapis Yaitu Pasal 340 KUHP Tentang Pengwafatan Berencana Dan pasal 365 KUHP Tentang pencurian Serta Kekerasan dengan Vonis hukuman 14 tahun penjara Pada tanggal 12 Mei Tahun 2006 Lydia akhirnya Menjalani masa hukumannya Di rumah tahanan Perempuan Kelas 2A Di jalan Pahlawan revolusi Pondok Bambu Jakarta Timur Sementara ibunya Vince Yusuf Dan juga pamannya Tony Yusuf Itu Dikenai hukuman Seumur hidup Karena mereka ini Sebagai otak Sekaligus pelaku Dari pengwafatan Dan juga bahkan Mereka ini Sebenarnya Dijatuhi hukuman mati Tadinya Sementara itu Soekardi Itu Mendapatkan hukuman Selama 17 tahun penjara Dan Menurut informasi Yang beredar ya Dalam sebuah persidangan Lydia ini ternyata Harus mengalami Perlakuan kasar Dalam bentuk Pemukulan Oleh keluarga korban Atau keluarga naik Dan dimana Di saat itu Lydia akhirnya Harus mendapatkan Perawatan di rumah sakit Selama 3 hari Dan keluarga naik Juga di saat itu Ya mau tidak mau Harus berhadapan dengan hukum Karena dia anggap Melakukan main hukum sendiri Tapi ya mau gimana Namanya anaknya Digituin Sudah pasti sakit hati Banget gak sih Siapa sih Orang tua yang gak sedih Siapa sih keluarga yang rela Anggota keluarga mereka Digituin gitu kan Nah lalu singkat cerita nih geng ya Akhirnya Pada tanggal 29 April Tahun 2013 Selalu Lydia ini Dikabarkan telah Bebas bersyarat Nah memang Kalau kita hitung Dari 2006 Ke 2013 Ya tidak genap 14 tahun Tetapi memang seperti itu ya Apabila seseorang Di dalam Melakukan Atau menjalani Masa hukuman Dia terlihat berubah Dan sudah berbeda lah gitu ya Dari kondisi sebelumnya Biasanya akan mendapatkan Keringanan Atau biasanya disebut dengan remisi Namun di saat itu Dia belum siap Bebas bersyaratnya itu Diketahui oleh publik Karena merasa bersalah banget Dan takut juga gitu Mendapatkan sanksi sosial Lydia Pratiwi akhirnya Di saat itu juga Memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat Dia ingin mengganti Nama gitu Nah tapi penggantian namanya Gue tidak bisa sebutkan Nah permohonan itu pun Akhirnya dikabulkan Pada momen natal Tanggal 25 Desember Tahun 2013 Lalu pada tahun 2018 kemarin Dia ini dinyatakan Bebas murni Karena status Bebas bersyaratnya Sudah Kadaluarsa Sudah habis Dan dia juga Mendapatkan remisi Selama 30 bulan Dan Lydia sendiri Mengaku kalau dia itu Nggak nyangka gitu ya Dia bisa menginjak Umur 33 tahun sekarang Karena Semasa di dalam penjara Dia mengira Kehidupannya itu sudah habis Dia akan menghabiskan Masa-masa akhir hidupnya Di dalam juruji penjara Setelah beberapa tahun Dia memilih hidup Untuk sembunyi-sembunyi Akhirnya Pada tahun 2020 Lydia Pratiwi Memberanikan diri Untuk muncul Di hadapan publik Lalu setelah dia bebas Dari penjara Hidupnya sekarang Berubah drastis nih geng Dia itu hidup bahagia Hidup tenang Di tengah-tengah masyarakat Karena sudah mulai Diterima kembali Dan memang Pada awalnya Dia agak takut gitu ya Dia sudah putus asa Menjalani kehidupan Tetapi belakangan Kalau kita lihat Semangatnya sudah Bangkit lagi gitu ya Karena memang Ya berangsur-angsur Orang tahu Kalau dia ini sebenarnya Juga korban Yang dimana Kalau kita lihat Dari ceritanya Dia itu hanya mengikuti Keinginan ibu dan pamannya Alias dia terjebak Di dalam rencana jahat Ibu dan pamannya Dan ada sebuah Kata-kata Dari Lydia Yang menurut gue nih Cukup menyentuh banget ya Gue sendiri tuh Membaca Kalimat ini tuh Merinding gitu Antara Apakah yang kita Pilih dan kita sayangi Selama ini benar Ataukah salah Gitu ya Jadi kalimatnya kayak gini nih Keluarga adalah lingkungan pertama Garda terdepan aku Tetapi Aku jatuh Karena mereka Gila gak tuh Jujur aja nih Gue selalu Mengucapkan Family first Keluarga yang utama Apapun yang gue lakukan Untuk keluarga Tetapi Apa yang dialami oleh Lydia Pratiwi Dia justru terjebak Dan masa depannya hancur Karena keluarganya sendiri Dan dari kisah yang dialami oleh Lydia Pratiwi ini Kita bisa mengambil banyak hikmah Dan pelajarannya ya geng ya Yang pertama adalah Jangan pernah mau terlibat Dalam kegiatan apapun Yang mengarah ke hal negatif Even itu Tarafnya kecil Ya kan Mungkin tarafnya Hanya sekedar mencubit orang lain Dengan rasa sakit yang gak seberapa Gitu kan Tetapi ya kita gak tau Dampak kedepannya Contoh kayak kejadian Lydia Pratiwi ini Yang awalnya Si pamannya ini Meminta dia mencari korban Untuk diperas Tau-tau Menjadi korban Untuk diwafatkan Dan yang lebih gilanya adalah Korban itu adalah pacar Masa sendiri Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!